Intro Di tendang Reno Barak, Luna Maya dikabarkan dekat dengan Hechonot Ali hingga disangka pacaran oleh netizen, sang aktris. Kita gak akan kemana-mana. Kabar terbaru dari artis cantik Luna Maya masih dinanti oleh para netizen. Luna Maya dikenal sebagai artis terbabisa dengan kecantikan yang luar biasa. Tak hanya modal paras, nyatanya kemampuan dan talenta juga dimiliki oleh Luna Maya juga sangat luar biasa. Kencantikannya tak pernah pudar walau diterpa banyak masalah dan penghalang. Karena ini, banyak kaum pria tanah air yang menjadikan Luna sebagai wanita idamannya. Namun nyatanya, standar laki-laki Luna juga dinilai tinggi dan sesuai dengan karir dan pencapaiannya hingga kini. Maka dari itu, bukan pria sembarangan yang berhasil mendapatkan hati artis, peran dan juga presenter ini. Sebut saja, Ariel Noah dan Reno Barak yang memiliki karisma di atas rata-rata. Walaupun kini, Luna masih mengaku menjomblu dan belum memiliki pasangan. Netizen pun selalu memantau persintaannya. Bahkan sempat beredar kabar jika Luna sedang menjalinkasi dengan seorang artis peran, Herjunot Ali. Hal ini dikarenakan Luna dan Junot sering nampak bersamaan dan terkesan sangat dekat. Namun hari ini dibantah langsung oleh Luna melalui video Youtube yang diunggah Melani Ricardo. Apa ada yang terjadi antara kamu sama Junot? Tanya Melani pada Luna. Loh, kok jadi tiba-tiba ke Junot? Tanya Luna bingung. Akhirnya ia menjelaskan bahwa dirinya dan Junot hanyalah teman baik hingga sekarang. Enggak sih, sama kayak benang tamu gue, mereka semua teman baikku, jelas Luna. Ia juga mengaku telah mengenal Junot sejak mereka harus beradu acting dalam suatu film. Dan hubungan pertemanan itu berlanjut sampai sekarang. Aku berteman sama Junot, udah dari 2017, ujar Luna. Berapa tahun gak main film, akhirnya balik lagi yang duel dua itu sama Junot, sambungnya. Demi melancarkan proses syurting waktu itu, Luna dan Junot pun kemudian mengakrapkan diri hingga menjadi teman baik saat ini. Namanya kita harus kenal dong, kan mau main film bareng. Kemistrinya juga harus dapet, jadi kita harus ngobrol satu sama lain lah. Kita harus jalan bareng kadang-kadang, kabar Luna. Supaya gak ada outcard canggung, supaya kita lebih mengenal satu sama lain. Jadi pas acting gak canggung, jelasnya lagi. Dan pertemanan tersebut berlangsung hingga sekarang. Namun bukan berarti hubungan mereka akan berubah menjadi kisah asmara. Pertemanan itu masih ada sejak dulu hingga hari ini, jadi kami masih sama ya, kata Luna. Mungkin karena gue jomblo, dia jomblo, netizen jadi suka jodoh-jodohin. Lanjutnya, di masa depan pun, Luna berpikir bahwa tidak akan ada hubungan asmara antara dirinya dan Junot. Kalau untuk saat ini, kita masih sama situasinya, maksudnya kita gak akan kemana-mana tandasnya. Terima kasih telah menonton!